Tuh, yang merekam Kalau zaman dulu sekali saya ceramah selesai Tamat in alillah Habis Tapi sekarang ceramah sekali ini Ini akan dimasukkan ke www.youtube.com Akan dibuatkan keyword kata kuncinya UPP, Pasir Pengaraian, Halal Bihalal, Iptek dan Seni dalam Islam Entel, semua orang bisa menonton Saya cek, cek, cek Saya tengok viewer, 3 juta orang Kirin mereka Jadi tonton Hari ini yang hadir Tadi ada mengatakan Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina Mengatakan Kenapa mahasiswa sedikit Sedang tak musim kuliah aja begini ramainya Apalagi kalau musim kuliah Artinya apa? Semangat untuk Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tapi jangan lupa Iptek macam pisau bermata 2 Dia punya pisau positif Tapi dia bermata 2 Silap-silap Putus Gara-gara Iptek Silaturahim putus Dulu Sekarang Saya bertanya ke ayah Ayah sehat? Alhamdulillah Pak sehat? Alhamdulillah Ustaz Nopri sehat Sekarang Cobalah tengok Duduk 5 orang La salam Wala kalam Tak ada cakap Tak ada tanya Semuanya adalah 5 anak autis Dengan dirinya sendiri Andai ada pingsan sebelah Di sebelah Bukan ditolongnya Ini cuy Udah lama ya Di fotonya pula Langsung di update Ada orang pingsan di sebelah Bagi yang kasihan Tolong like and share Amin 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 Iptek Kalau tidak dibarengi Dengan agama Maka aspek negatifnya Luar biasa Zaman datuk-datuk Kita dulu Ketika rumah panggung Rumah betiang Di tepi Batang lubuh Maka datanglah Anak lajang Tahun 20-an Membawa lidi Anak lajang Membawa lidi Untuk apa? Menusuk lantai rumah Yang berlobang Dari bawah Kalau nampak Batang lidi Itu menunjukkan Itu artinya Zaman dulu Miss call Dulu Zaman dulu Itu miss call Nah Artinya Hai anak gadis Turun ke bawah Abang lah tibur Tuh Lalu kemudian Tahun 60-an 70-an Berubah Gimana? Sudah mulai Pandai menulis Ditulislah Di secari kertas Setelah ditulis Rapi Digulung-gulung Nanti diberikan Waktu berselisih Hendak pergi ke surau Perempuan pakai kerudung panjang Laki-laki pakai sarung Digulung Pulak-pulak diselipkan Ditariknya lah Ustaz tahu dari mana? Hayati mengambil surat Zainuddin Dalam tenggelamnya kapal Panderoi Ustaz nantannya di mana? Dispit waktu ceramah ke Batang Dari Batang Dari Batang kami Mau ke pulau seberang Pas di dalam speed Diputarkan mereka film Itu kami Tonton Masya Allah Begitu pas mau sampai Film belum habis Sudah sampai Saya bilang Pak bisa tak putar agak dua-tiga kali lagi? Masya Allah Lalu Walaupun teknologi canggih Haus tetap juga minum air Masya Allah Lalu kemudian Berkembang ilmu pengetahuan Tidak lagi pakai tusuk lidi Dari bawah lantai Tidak lagi pakai Selipkan kertas Mulai pakai Tidak Dia sudah datang Jam 12 malam Orang menelpon saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Salah sambung Saya bilang Tak berapa lama Saya angkat lagi Ustaz Salat Kamu ini siapa? Saya Pak Ustaz Banyak dosa saya Malam ini Saya meram Tak tahu Tak kemana Kenapa kamu Panjang ceritanya Ceritalah saya jumpa dengan mantan pak ustad jumpanya dimana? di FB kok bisa jumpa? begitu banyak orang di FB itu kenapa mantan itu kamu jumpa? saya cari pak ustad carinya namanya cari nama enter tengok foto habis add tolong confirm ya akhirnya konfirmasi nanya anakmu sudah berapa? suamimu sekarang gimana? tolong kirim foto suamimu dong akhirnya dikirimnya foto suaminya tengok masih ganteng aku ya akhirnya pak ustad kami pun makan siang pada saat kami makan siang itu tak lama sesudah itu ya seperti pepatah inggris no freelance tak ada makan siang yang gratis maaf 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 cakap pada tuan kelipah tuan sih mursid mursidin alim ulama ceripandai tokoh masyarakat tak layak saya cakapkan tapi ini efek negatif dari terjadi apalah yang terjadi terjadi akhirnya berzina efek dari mana? dari internet berapa banyak perzinahan terjadi berapa banyak suami menceraikan istri istri merasa kurang diperhatikan gara-gara apa? pak ustad sejak punya hp samsung ini suami saya lebih sayang sama hpnya daripada saya undangan berapa kali saya ditinggalkannya pak ustad sedangkan hp itu kalau tinggal dia jeputnya pak deh ini efek negatif daripada IPTEC dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini ubun-ubun Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak lima jari unyil ujrit usrok paogah pak raden tapi sejak IPTEC masuk datang dari Jepang merusak kepala anak kita Naruto datang dari Amerika Wonder Woman Spider Man Batman Cat Man Cat Woman Cicak Man dan agak baik sikit dari Malaysia Upin-Ipin tapi ada jueng jahat satu disitu Bang Saleh dan Cong Bang Saleh itu utusan dari LGBT hati-hati waspada maka IPTEC ini luar